Di antara banyaknya nama-nama legenda sepak bola yang berasal dari Inggris, Sir Bobby Carlton bisa dibilang mempunyai nama yang paling dikenal. Tidak heran memang, mengingat Carlton merupakan sosok yang memiliki andil besar bagi Manchester United hingga menjadi salah satu klub terbaik dunia. Selama 17 tahun bersama klub berjuluk Setan Merah tersebut, ia telah menyumbangkan banyak prestasi yang masih terpajang dalam rak trofi yang ada di Old Trafford. Beberapa di antaranya adalah 3 gelar juara Liga Inggris, 1 gelar juara Piala Eva, 4 Community Shield, dan puncaknya terjadi pada musim 1967-1968 saat memenangi Liga Champion. Kehebatan Carlton tentu tidak hanya sebatas level klub saja. Di tingkat tim nasional, ia sukses membawa Inggris meraih satu-satunya gelar Piala Dunia pada 1966 silam. Lahir pada 11 Oktober 1937 di Ashington, Inggris, Bobby Carlton memiliki darah sepak bola yang sangat kental. Dunia si kulit bundar bukanlah hal baru di keluarga Carlton. Beberapa anggota keluarganya sudah lebih dulu menjalani karir sebagai pesepak bola. Ia memiliki paman dari pihak ibunya yang telah menjadi pesepak bola. Mereka adalah Jack Milburn, George Milburn, Jim Milburn, dan legenda Newcastle United, Jackie Milburn. Tidak hanya itu, di keluarga inti Carlton sendiri, ia merupakan orang kedua yang memilih karir sebagai pesepak bola. Kakak ketuanya, Jack Carlton, sudah lebih dulu menjadi pesepak bola dan pernah membela Leeds United serta timnas Inggris. Bakat sepak bola yang dimiliki oleh Carlton pertama kali ditemukan oleh seorang pencari bakat Man United, Joe Armstrong ketika dirinya bermain untuk sekolahnya, East Northumberland Schools. Tidak butuh waktu lama, pada 1 Januari 1953, ia pun ditawarkan kontrak untuk bergabung bersama tim muda Setan Merah. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada 6 Oktober 1956, Carlton pun memulai debutnya bersama tim utama melawan Carlton United. Di debutnya itu, sang bomber langsung mencetak gol. Tidak hanya satu gol, melainkan dua gol. Dalam kurun waktu 23 tahun perjalanan sebagai pesepak bola, tidak semuanya salah-salah. Dalam kurun waktu 23 tahun perjalanan karirnya sebagai pesepak bola, tidak semuanya memiliki kenangan indah. Salah satu pengalaman mengerikan di sepak bola Inggris terjadi di masanya. 6 Februari 1958 silam, Carlton dan rekan-rekannya di Manchester United baru saja melakoni laga perempat final Piala Champions melawan Red Star Belgarde. Usai pertandingan, mereka pun memutuskan untuk langsung terbang menuju Manchester. Jarak yang jauh antara Yugoslavia dan Inggris memaksa pesawat yang mereka tumpangi untuk transit di bandara Riem, Munich, Jerman, guna mengisi bahan bakar. Namun, siapa sangka, disinilah peristiwa kelam sejarah Manchester United terjadi. Pesawat yang membawa anak asus sirmat Bosby gagal lepas landas hingga menabrak pemukiman yang terletak di sekitar bandara. Akibat insiden itu, sebanyak delapan pemain dan tiga staff men United tewas. Beruntung, Carlton yang berada di kursi belakang pesawat menjadi korban selamat. Namun, tetap saja hal itu sempat membuatnya merasakan trauma yang mendalam. Walau begitu, kejadian naas tersebut justru menjadi pelecut semangatnya di masa-masa setelahnya. Nama Carlton kian harum di santero Inggris, terutama di telinga fans setan merah.